Sejumlah warga kampung Cibolang Desa Mangkalaya, Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi melakukan aksi protes terhadap perusahaan pabrik rupuk yang diduga tidak mengantongi izin dan mencemari lingkungan. Sementara itu pihak pemerintah setempat bersama elemen serta dinas terkait mendatangi pihak perusahaan untuk memastikan adanya pelanggaran kapasitas operasional perusahaan. Pihak pemerintah langsung melakukan peninjauan standar operasi pabrik. Hasilnya ditemukan sejumlah pelanggaran seperti penggunaan tabung gas subsidi 3 kg yang tidak semestinya digunakan oleh perusahaan dalam melakukan produksi, penggunaan sumur artesis, serta tidak sesuai dokumen IMB. Masyarakat diabaikan, walaupun ada capres yang memudahkan untuk usaha, tapi tibum ini kan penting. Itu yang jadi rujukan itu harus ketertiban umum, itu harus jadi rujukan. Jadi walaupun boleh di mana-mana, orang boleh mengizinkan, tapi paling terpenting adalah masyarakat sekitar. Sementara itu, untuk kategori pencemaran lingkungan, bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, mengambil 5 titik sampel air di sekitar lokasi pabrik untuk dilakukan uji riset di laboratorium. Kita mengambil 5 titik sampel sebagai rona awal, sampel air. Yang pertama air kolam, yang keduanya air bersih, yang ketiganya adalah kita mengambil hulu, disebutnya hulu ya, sebelum kegiatan kita ambil satu sampel, dan sesudah industri kegiatan kita ambil sampel. Kita identifikasi dulu hari ini. Guna menjawab beberapa keluhan masyarakat, dinas terkait diminta menertibkan sesuai peraturan yang berlaku, agar pemilik perusahaan bersinergi dengan masyarakat sekitar dan mentaati perundang-undangan tentang izin usaha. Dari Kabupaten Sukabumi, Lison Anggara Putra, Iqbal Bakar melaporkan.